Halo teman-teman, Indonesia mengadakan Pesta Demokrasi setiap 5 tahun sekali melalui pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil yang kita kenal dengan nama Pemilu. Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara, berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara sehingga terus serta dalam menentukan haluan negara. Pemilu menjadi perwujudan kedaulatan rakyat karena memberikan keleluasaan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik, membuat undang-undang, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja guna membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Dalam Pemilu, pasti ada persaingan antara partai-partai politik yang berupaya untuk mempertahankan eksistensi mereka dalam pemerintahan. Ketika partai-partai politik ini bersaing, maka mereka menggunakan segala cara untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Dan mulailah kita mengenal yang namanya Black Campaign atau Kampanye Hitam. Black Campaign merupakan taktik politik yang digunakan oleh pesaing atau kelompok tertentu untuk mencemarkan citra dan reputasi lawan politik mereka. Tujuannya adalah untuk menjelek-jelekkan calon atau partai politik lawan dengan menyebarkan informasi palsu, fitnah, ataupun mengambil tindakan manipulatif lainnya guna merusak keyakinan publik terhadap lawan politik. Seringkali Black Campaign menjelang pemilu bertujuan untuk merubah persepsi politik masyarakat terhadap seseorang dan kemudian menyebarkan keraguan-raguan publik untuk memilih orang tersebut. Black Campaign merupakan tindakan fitnah terhadap lawan politik demi menguntungkan pelaku. Ciri-ciri Black Campaign adalah penyebaran informasi palsu, rumor, atau fitnah tentang lawan politik, penggunaan taktik yang tidak etis atau tidak sah, tidak ada sumber yang jelas atau tanggung jawab atas informasi yang disebarkan, dan tujuan utamanya adalah merusak reputasi lawan politiknya. Beberapa bentuk Black Campaign diantaranya menyebarkan berita bohong, penghinaan, penistaan, ataupun pencemaran nama baik secara pribadi, pemalsuan dokumen atau bukti untuk membuat kesan bahwa lawan politik terlibat dalam kegiatan ilegal ataupun tidak etis, penyerangan melalui media sosial dengan cara menyebarkan pesan-pesan negatif secara cepat dan juga luas, dan kampanye hitam melalui iklan politik dengan menggunakan taktik yang tidak jujur, seperti pemutar balikan informasi, memberi informasi yang menyesatkan, atau menghilangkan konteks informasi yang penting. Black Campaign berbeda dengan negatif campaign ya teman-teman. Dalam negatif campaign, serangan lebih berfokus pada kelemahan nyata atau kesalahan lawan politik, meskipun kadang-kadang dapat menjadi kasar ataupun pribadi. Di sisi lain, Black Campaign melibatkan penyebaran informasi palsu atau tidak akurat yang dapat merusak reputasi pihak lain tanpa memperhatikan kebenaran ataupun etika. Teman-teman semua, pemilu yang diadakan di Indonesia saat ini pastinya sangat dipengaruhi dengan perkembangan IPTEC dan juga globalisasi. Di tengah dunia yang modern, pastinya baik Black Campaign ataupun Negatif Campaign sangat mudah untuk bermunculan teman-teman. Untuk itu, yuk kita berhati-hati dalam memilih para pemimpin negara kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan Black Campaign ataupun Negatif Campaign. Ingat ya teman-teman, sebagai generasi muda kita perlu menyuarakan pendapat kita melalui pemilu. Memilih pemimpin Indonesia itu penting teman-teman. Jadi jangan asal pilih dan coba-coba seperti memilih makanan di kulineran ya.